Truk Tronton menabrak petugas jembatan timbang di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya petugas tersebut terluka di bagian kepala dan patah tulang di bagian kaki. Truk bermuatan semen ini sedianya akan masuk ke penimbangan. Namun tiba-tiba truk merubah arah dan menuju jalan raya hingga menabrak petugas. Akibat kejadian tersebut petugas mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Saat ini yang bersangkutan dirawat intensif di rumah sakit. Dari pemeriksaan teknik kendaraan kondisi truk laik jalan, sementara rem, kemudi dan fungsi teknis lainnya masih normal. Sementara dari pemeriksaan administratif, keterangan uji kendaraan atau kir sudah ke dalam warsa sejak Januari lalu. Truk mengalami kelebihan muatan hingga 22 ton atau dari kapasitas angkut yang diizinkan. Sopir truk berinisial DD tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Sleman. Pada waktu kejadian, kendaraan sudah mengarah mau masuk. Tapi setelah sampai di jalur lambat, dia melihat petugas bukan masuk ke jembatan, justru malah tancap gas untuk masuk ke jalur ke jembatan, sehingga mengenai petugas yang mengarah kantar. Kondisi luka di kepala, kemudian patah kaki di dua titik di pergelangan kaki sama di telapak kaki. Kondisi saat ini sudah di rumah sakit Bayanggara. Kita lakukan pemeriksaan dari kondisi teknis, baik di persyaratan teknis maupun administrasinya. Dinyatakan bahwa untuk pemeriksaan awal kita dapat kami sampaikan bahwa kondisi kendaraan masih cukup layak. Kondisi kendaraan tahun 2019, sistem pengerempuan yang bergerakkan sistem puluh ade-brick, dan polisi tidak ada posisi, tidak ada pergelangan. Kondisi kendaraan dari sisi administrasi memang kendaraan tersebut dinyatakan telah habis masa uji berat.